Santo Antonius dari Padua Antonius dilahirkan pada tahun 1195 di Lisbon, Portugis Dengan nama Fernando Ia adalah putra tunggal pasangan Martin dan Maria Bulham Keluarga terpandang di kotanya Fernando seorang anak yang cerdas, hatinya lurus tetapi keras Orang tuanya sangat ingin agar kelak anaknya menjadi orang terkenal Pada saat Fernando berusia 11 tahun Kedua orang tuanya meninggal dunia Sehingga Fernando menjadi yatim piatu Ia diasuh oleh pamannya yang sangat memanjakannya Pada usianya yang ke-15 tahun Fernando merasa terpanggil untuk menjadi seorang imam Meskipun pamannya menentang dengan keras keinginannya Toh pada akhirnya Fernando diizinkan juga Masuk biara Santo Agustinus Di Lisbon Dua tahun kemudian Fernando ditugaskan belajar di Coimbra Sembilan tahun di Universitas Coimbra Fernando belajar dengan tegun Ia menjalin persahabatan dengan para pengikut Santo Franciscus dari Asisi Ketika melihat jenazah lima martir dari Urdu Franciscus Dikirim dari Maroko untuk disemayamkan di biaranya Jiwa muda Fernando bergejolat Tiba-tiba ia bangkit Buku yang tengah dipelajarinya itu ditutupnya Seraya berkata Teman-temanku telah mati Demi Tuhan Apakah aku akan duduk-duduk terus mempelajari buku? Kemudian Fernando memutuskan untuk bergabung Dengan Urdu Franciscus Asisi Atau OFM Urdu Saudara-saudara dunia Dengan tujuan agar dapat segera ditugaskan ke Maroko Supaya ia pun juga dapat menjadi saksi Sekaligus martir Kristus Fernando diterima di Urdu Franciscus dengan nama Antonius Namun sayang sekali Begitu tiba di Maroko Antonius jatuh sakit Sehingga terpaksa pulang kembali Sembilan tahun lamanya Antonius berkutbah Mempertubatkan banyak orang Dan melakukan banyak mujizat Di Perancis Di Sicilia Serta di Italia Ia seorang pengutbah yang ulung Kemana pun ia pergi Orang banyak datang berduyun-duyun Untuk mendengarkan kutbahnya Antonius begitu bersemangat dalam mewartakan Injil Sehingga ia sering lupa makan Dan kurang istirahat Karena itu ia jatuh sakit Dan meninggal dunia Di Arjela Dekat Padua Pada tanggal 13 Juni 1231 Dalam usia 36 tahun Jenasanya disemayamkan di gereja Santa Perawan Maria Di Padua Setahun kemudian Ia dimaklumkan sebagai Santo Oleh Paus Grigorius IX Pesta Santo Antonius Dirayakan pada tanggal 13 Juni Mujizat-mujizat Santo Antonius Atau keutamaan-keutamaan Santo Antonius Mengapa Santo Antonius Digambarkan memeluk kanak-kanak Yesus Pada suatu hari Santo Antonius Bermalam di rumah seorang temannya Lord of Chate Nauneuf Santo Antonius Berdoa dengan kusyuk Hingga larut malam Tiba-tiba ruangan kamarnya Dipenuhi oleh sinar Yang sangat terang Lebih terang dari sinar matahari Kemudian Yesus menampakkan diri Kepada Santo Antonius Dalam rupa seorang anak kecil Chate Nauneuf Melihat sinar cemerlang Keluar dari celah Bawah pintu kamar Antonius Merasa heran Temannya itu mengintip Ia melihat seorang anak kecil Yang elok parasnya Sedang berdiri di atas buku Sambil memeluk leher Santo Antonius Dengan kedua belah tangannya Ketika Santo Antonius Mendapati temannya Ia berpesan agar temannya itu Tidak menceritakannya Apa yang dilihatnya Kepada siapapun juga Selama ia masih hidup Keledai yang menyembah Sakramen Maha Kudus Dikisahkan terdapat seorang Pedagang Yahudi kaya Ia menentang ide Kehadiran Kristus Dalam Ekaristi Sehingga pada suatu hari Setelah mendengarkan Kutbah Santo Antonius Di depan umum Ia menguraikan semua alasannya Untuk tidak mempercayai Apa yang dianggapnya Sebagai dungeng Dan ia menentang Antonius Sebagai bukti Keyakinannya Bahwa kehadiran Kristus dalam Ekaristi Adalah sebuah kepohongan Dia mengajak Antonius bertaruh Ia mengusulkan Untuk membuat Seekor keledai Kelaparan selama Tiga hari Dan melihat Bersama Apakah sesudahnya Keledai itu Akan memilih Untuk makan cerami Atau Memilih hosti Santo Antonius Karena dipojokkan Di buka umum Dan demi Bertobatan orang itu Ia menerima Tantangan tersebut Jadilah Si bedakang kaya itu Membawa keledainya Dan mengikatnya Ke sebuah pos Yang terbuka Supaya dapat Diamati Oleh semua orang Dan tidak Memberi makan Keledai itu Selama Tiga hari Sementara itu Santo Antonius Pergi ke hutan Dan berpuasa Selama Tiga hari itu Ketika hari Yang ditentukan Tiba Antonius Keluar dari hutan Dan mencari Gerija setempat Dimana Dia mengambil Hosti Ekaristi Dan kembali Ketempat Dimana Keledai itu Diikat Saat itu Penantangnya Telah Menempatkan Tumpukan Tinggi Gerami Yang bagus Tidak jauh Dari Keledai Antonius Mengeluarkan Hosti Dan memegangnya Di tangannya Ketika Ikatan Pada Keledai itu Dilepas Tanpa Ragu Keledai Berjalan Setapak Demi Setapak Ketumpukan Gerami Itu Persis Ketika Keledai itu Mencapai Gerami Santo Antonius Mengangkat Tinggi Hosti Di tangannya Dan Berseru Dengan Suara Nyaring Hai Keledai Atas Nama Tuhan Allah Kita Kuperintahkan Kau Untuk Datang Kesini Dan Memuji Penciptamu Keledai itu Terhenti Mendadak Dengan Kaki Belakangnya Seolah Ditarik Dengan Kekang Berbalik Dan Berlari Ke Hadapan Antonius Menjatuhkan Diri Dengan Kaki Depannya Kaki Belakangnya Melibar Dan Meletakkan Kepalanya Ketanah Dalam Postur Menyembah Pada Hosti Yang Dipegang Santo Antonius Pedagang Yahudi Yang Tercengang Oleh Apa Yang Terjadi Memohon Pengampunan Dari Santo Antonius Bertopat Di tempat Itu Juga Dan Menyumbangkan Uangnya Untuk Membangun Gerija Katolik Yang Baru Yang Kini Menjadi Imannya Ikan-Ikan Mendengarkan Kutbah Santo Antonius Antonius Menjelah Kebodohan Orang-orang Yang Tidak Percaya Dan Para Kaum Heretik Dengan Menggunakan Ikan-Ikan Makhluk-makhluk Tak Berakal Suatu Waktu Antonius Berada Di Rimini Tempat Terdapat Banyak Kaum Heretik Ia Ingin Memanggil Mereka Kembali Kepada Cahaya Imam Dan Jalan Kebenaran Ia Kerap Kali Berkutbah Serta Berdebat Dengan Mereka Pria Iman Akan Kristus Dan Kitab Suci Akan Tetapi Mereka Menolak Ajaranya Yang Suci Mereka Bertegar Hati Dan Keras Kepala Tidak Mau Mendengarkannya Sama Sekali Maka Pada Suatu Hari Di Bawah Inspirasi Allah Antonius Turun Ke Pesisir Di Muara Sungai Ia Berdiri Di Situ Dan Mulai Berbicara Kepada Ikan-Ikan Sebagai Pengkutbah Yang Diutus Allah Dengarkan Sabda Allah Kamu Ikan-Ikan Laut Dan Sungai Karena Para Heretik Yang Tidak Beriman Tidak Rela Mendengarkannya Belum Selesai Ia Mengucapkan Kata-kata Ini Sekelompok Besar Ikan Mendekat Pesisir Ikan-Ikan Berhukuran Besar Kecil Dan Sedang Dalam Jumlah Besar Ikan-Ikan Itu Menyembulkan Kepalanya Di atas Air Dan Berdiam Diri Dengan Penuh Perhatian Tenang Jinak Dan Tertib Antonius Dengan Tenang Mulai Berkutbah Kepada Ikan-Ikan Tersebut Mendengar Kata-kata Dan Nasihat-Nasihat Antonius Ini Ikan-Ikan Ini Mulai Membuka Mulutnya Dan Menundukkan Kepala Dan Tanda-tanda Penghormatan Lainnya Sesuai Dengan Kodratnya Mereka Menyampaikan Syukur Kepada Allah Ketika Mujizat Itu Terdengar Orang-orang Dari Kota Mulai Bergegas Ke Pesisir Sambil Membawa Serta Orang-orang Heretik Itu Melihat Mujizat Yang Ajaib Dan Polos Itu Mereka Tergerak Hatinya Dan Semuanya Duduk Di Depan Kaki Antonius Untuk Mendengarkan Kata-katanya Antonius Mulai Memaparkan Iman Katolik Dan Berbicara Dengan Begitu Lancar Sehingga Semua Heretik Itu Bertobat Dan Kembali Kepada Iman Yang Sejati Akan Kristus Mengapa Santo Antonius Dimohon Pertolongannya Menemukan Barang-barang Yang Hilang Pernahkah Kamu Kehilangan Barang-barang Yang Mempunyai Nilai Sentimentil Seperti Misalnya Cincin Mainan Kesayangan Gelang Atau Bahkan Binatang Peliharaan Sudahkah Kamu Mencarinya Kemana-mana Dan Tidak Dapat Menemukannya Kembali Ya Kalau Begitu Kamu Mohon Pertolongan Santo Antonius Dari Padua Santo Pelindung Barang-barang Yang Hilang Atau Dicuri Santo Antonius Diangkat Menjadi Santo Pelindung Barang-barang Yang Hilang Ataupun Dicuri Karena Pengalaman Hidupnya Santo Antonius Mempunyai Sebuah Buku Masmur Yang Sangat Berarti Baginya Dalam Buku Masmurnya Itu Ia Mencoretkan Catatan Caratan Atau Komentar Komentar Yang Dipergunakannya Untuk Mengacar Murid-muridnya Di Urdo Franciscus Seorang Novice Mulai Busan Dengan Kehidupan Religius Biara Karenanya Ia memutuskan Untuk Melarikan Diri Ia Pergi Dengan Membawa Serta Buku Masmur Santo Antonius Ketika Santo Antonius Menyadari Bahwa Bukunya Telah Hilang Ia Menjadi Sangat Sedih Santo Antonius Berdoa Dengan Sangat Agar Buku Masmurnya Segera Ditemukan Atau Dikembalikan Kepadanya Tuhan Menjawab Doa Santo Antonius Novice Yang Telah Mencuri Bukunya Itu Merasa Tidak Tenang Jiwanya Sehingga Akhirnya Ia Mengembalikan Buku Masmur Itu Kepada Santo Antonius Santo Antonius Memaafkan Segala Perbuatannya Novice Itu Bahkan Diterima Kembali Di Piara Penghalau Cobaan Iblis Pengusiran Iblis Atau Setan Oleh Santo Antonius Setelah Kematian Antonius Ada Kisah Seorang Perempuan Di Portugal Yang Selalu Diganggu Dan Digoda Oleh Iblis Setiap Hari Dalam Fikiran Ibu Ini Selalu Muncul Keinginan Untuk Bunuh Diri Dan Suatu Hari Dia Terbawa Godaan Itu Dia Berjalan Menuju Ke Arah Sungai Untuk Menceburkan Dirinya Namun Saat Di Perjalanan Dia Melihat Ada Sebuah Kapel Kemudian Ibu Ini Masuk Kedalam Kapel Tersebut Dia Berdoa Di Sana Di Bawah Patung Santo Antonius Tiba-tiba Terdengar Suara Ibu Ambillah Kertas Yang Ada Di Bawah Patung Ku Itu Dan Ibu Itu Mengambil Dan Dalam Kertas Itu Ternyata Ada Tulisan Ece Krucem Dumin Dan Suara Itu Masih Berlanjut Bawalah Selalu Kertas Itu Maka Kamu Akan Terbebas Dari Kudaan Kudaan Dan Gangguan Gangguan Dari Iblis Dan Benar Saja Ibu Itu Setelah Dia Selalu Membawa Kertas Itu Kemanapun Dia Sudah Tidak Lagi Mendapat Godaan Godaan Dan Gangguan Gangguan Dari Iblis Cerita Tentang Pengalaman Ibu Ini Kemudian Tersebar Luas Hingga Ketelinga Raja Dinis Raja Portugal Dan Raja Ini Mendatangi Ibu Itu Dan Meminta Tulisan Ece Crucem Domini Tersebut Dan Menyimpannya Bersama Mahkuta Mahkuta Mulia Kerajaan Sebagai Penghormatan Kepada Santo Antonius Namun Namun Apa Yang Terjadi Kepada Sang Ibu Tadi Setelah Dia Tidak Lagi Membawa Tulisan Ece Crucem Domini Dia Kembali Dikuda Dan Dikanggu Oleh Iblis Keinginan Untuk Bunuh Diri Muncul Kembali Kemudian Kepala Biara Franciskan Yang Mengetahui Keadaan Ibu Ini Kemudian Menghadap Kepada Sang Raja Dan Menceritakan Keadaan Ibu Tersebut Dan Bermaksud Meminta Salinan Dari Tulisan Itu Maka Raja Dinis Pun Menulis Salinan Dari Kata Itu Dan Diberikan Kepala Biarawan Tersebut Dan Akhirnya Diberikan Kepada Sang Ibu Itu Dan Mujizat Pun Kembali Terjadi Begitu Ibu Itu Memegang Tulisan E.C. Krucem Domini Gangguan Gangguan Langsung Hilang Demikianlah Kisah Tentang Santo Antonius Semoga Kisah Perjuangan Dan Ajaran-ajaran Dari Santo Antonius Dapat Kita Jadikan Inspirasi Dalam Kehidupan Kita Amin Kisah